Adu mulut hingga tarik-menarik barang dagangan mewarnai razia pedagang kaki lima di kawasan Masjid Istiqlal, Sawa Besar, Jakarta Pusat. Razia menyasar para penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berkeliaran di area lapangan banteng. Aksi adu mulut antara pedagang kaki lima dengan petugas Satpo PP terjadi di area luar Masjid Istiqlal, Sawa Besar, Jakarta Pusat, kami siang. Pedagang yang menolak di razia berupaya mempertahankan barang dagangannya hingga sempat terlibat aksi tarik-menarik. Sejumlah lapak pedagang kaki lima yang berada di kawasan Masjid Istiqlal berhasil diangkut paksa petugas. Razia demi meningkatkan rasa aman dan nyaman jelang hadir raya Idul Adha juga menyasar kepada para PMKS yang berkeliaran di lapangan banteng. Meski sempat bersetegang saat tangan diamankan, namun sejumlah PMKS akhirnya bersedia ikut dengan petugas. Target kami hari ini kami menghalau semua pedagang-pedagang kaki lima yang ada, terus kami akan menjaganya lagi, menduduki lokasi tersebut. Kemudian kami mengamankan para PMKS yang ada di wilayah seputaran Masjid Istiqlal dengan lapangan banteng, supaya mereka bebas dari gangguan PMKS, sampai kelas itu dapat dibina lagi oleh dinas sosial. Seluruh lapang dan gerobak yang terjaring dibawa ke kantor kecamatan sesama besar guna diproses sidang-tindak pidana ringan. Sementara sejumlah orang diduga gelandangan diserahkan ke kantor Sudin Sosial Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Radis Sanjaya, E-News, melaporkan. Dari Jakarta, Radis Sanjaya, E-News, melaporkan.